oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sehat salam bahagia untuk kita semua kembali lagi dengan kami di channel yang membahas tentang keilmuan strategi peternak kelinci pemula oke pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait penyebab-penyebab kelinci hamil semu ya mungkin ini terdengar asing dan terdengar sumbang pada peternak kelinci pemula tapi ini sebenarnya hal yang wajar terjadi dan hal yang biasa terjadi bagi teman-teman peternak kelinci yang sudah mungkin sudah lama dan mungkin sudah mengalami hal tersebut ya jadi disini ada 5 hal atau 5 penyebab kelinci hamil semu ya gitu jadi hamil bohongan seperti itu teman-teman ya seperti kelinci hamil seperti biasa ya dia mencabut bulu dia seperti pokoknya sikap dan perilakunya seperti kelinci hamil seperti itu apa saja penyebabnya oke simak baik-baik bosku oke yang pertama ya kelinci jantan terlalu muda seperti itu teman-teman jadi salah satu penyebab ya penyebab hamil semu adalah kelinci jantan yang terlalu muda mungkin itu menyebabkan sperma yang membuai kelinci betina itu mungkin kurang maksimal ya teman-teman ya karena ya mungkin belum mateng itu yang satu nomor dua penanganan yang kasar maksudnya gimana ya jadi kelinci itu jendangan ngopenina itu tidak apa ya tidak menggunakan kasih sayang mungkin dia apa ya dia sedikit stress dia sedikit ada tekanan seperti itu itu salah satu juga mengakibatkan hamil semu teruslah nomor tiga kualitas seberma jantan itu kurang bagus ya terkadang emang adanya pejantan itu tidak semua maksimal atau tidak semua bagus walaupun pejantan itu sudah berumur seperti itu teman-teman ya jadi tidak menjadi patokan bila mana kelinci jantan itu sudah dewasa atau sudah berumur bahwasannya kelinci itu mempunyai reproduktif atau kualitas seberma yang bagus itu belum tentu ya teman-teman jadi harus kita melihat track recordnya seperti itu nah untuk yang keempat itu kesehatan indukan nah itu mungkin indukannya lagi kurang fit indukannya lagi pengen istirahat indukannya pengen lagi molting itu jangan dikawinkan dan itu adalah salah satu sebab dan penyebab hamil semua seperti itu teman-teman jadi hal-hal itu tadi yang Pak tadi sudah tersampaikan baiknya dihindari ataupun bila mana jenengan mau uji coba silahkan untuk pengalaman dan pengetahuan keilmuan baru di gandang jenengan nah yang terakhir ini sering sekali terjadi di lingkungan khususnya untuk wilayah yang mempunyai suhu atau di dataran rendah seperti itu suhu panas seperti itu teman-teman jadi yang nomor lima itu terkait suhu ya alangkah baiknya bila mana teman-teman peternak linci yang mempunyai kandang yang berdomisili atau di wilayah mempunyai suhu tinggi cari waktu untuk proses pengawinan di suhu-suhu rendah semisal pagi hari ataupun malam hari itu bisa lebih efektif daripada jenengan mengawinkan kelinci di siang hari itu biasanya salah satu pemenyebab ambil semua itu bisa terjadi di situ seperti itu beda lain atau lain cerita bila mana teman-teman peternak itu punya lokasi kandang yang suhunya bagus seperti benjenegara wonosobu ataupun di magelang seperti itu teman-teman itu mungkin terkait waktu tidak begitu berpengaruh tapi kalau di kebumen sendiri suhunya panas terkait waktu pengawinan dengan keberhasilan kehamilan itu sangat berpengaruh itu saja teman-teman lima hal yang menyebabkan kelinci hamil semua ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan semoga menjadi bermanfaat untuk teman-teman semua untuk kita semua juga menjadi wawasan keilmuan baru untuk teman-teman peternak yang mungkin belum mengetahui baru mengetahui seperti itu silahkan untuk teman-teman yang mau mengoreksi mau menambahkan silahkan tulis saja di kolom komentar juga untuk teman-teman peternak yang baru ya jangan sungkan-sungkan untuk bertanya seperti itu teman-teman agar tidak tersesat di jalan mengalami kerugian yang cukup lumayan seperti itu bosku terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati